Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kuhar, di Newsmaker, medkom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medkom, kita memasuki masa transisi. Kita sedang menuju kepada era baru, new normal, kenormalan baru, atau kelaziman baru. Nah, sebagian besar umat Islam sudah melalui ini dengan cara baru beribadah sholat jum'ab di masjid, dengan menjaga jarak, mengurangi kapasitas masjid, dan selalu berolah hidup bersih, dengan cuci tangan, menggunakan masker. Tetapi ada beberapa yang belum bisa dilalui dengan secara mulus. Beberapa kalangan masih belum ikhlas ketika pemerintah, misalnya, memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan ibadah haji. Bagaimana sebetulnya umat Islam mesti menata hati menghadapi situasi-situasi seperti ini? Sobat Medkom akan saya ajak berbincang dengan sosok yang sangat pas, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau yang akrab disapa dengan A.A.Gim. Nah, pada A.A.Gim, kita akan berbincang tentang bagaimana kita bisa menata hati, mengambil hikmah, dan mengambil langkah untuk bersama-sama. Kita bisa selamat, kita bisa melalui wabah pandemi COVID-19. Ikuti perbincangan saya. Sobat Medkom, bersama saya sudah ada pendakwah, pokok yang kemarin selama Ramadan banyak memberikan tausia-tausia kepada kita, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, atau yang akrab kita sapa sebagai A.A.Gim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, A.A.Gim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang perjumpaan secara virtual nih, A.A.Gim. A.A.Gim sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, A.A.Gim. Jumat, pekan lalu, beberapa kalangan, termasuk umat muslim di Jakarta dan sekitarnya, sudah bisa memulai lagi ibadah solat Jumat, tetapi dengan menggunakan pendekatan baru, pelaziman baru. Nah, beberapa umat, ya ada yang risau, ada yang kurang bisa menerima keadaan seperti ini. Menurut A.A. bagaimana nih, A? Ya, sesungguhnya seseorang itu bertindak sesuai dengan pemahamannya. Jadi kalau ada perbedaan pemendapat, biasanya inputnya yang belum disamakan. Ini sebuah PR bagi kita semua, bahwa memang tidak setiap orang mendapatkan input yang bal, benar, akurat, lengkap. Sehingga kita menikapi perbedaan ini, harus dengan semangat untuk semakin memberikan masukan. Kalau orang paham, orang akan bertindak sesuai dengan yang dipahami. Ya, misalnya seperti kayak mereka harus mengatur SOF dengan tidak rapat. Sementara ada tuntunan SOF rapat. Lalu kapasitas masjid, tempat-tempat ibadah hanya 50 persen. Bahkan kemarin ada yang mengusulkan dari Dewan Masjid sampai sholat Jumat dua gelombang. Hanya saja Majelis Ulama belum memperkenankan soal itu. Bagaimana? Ya, menghadapi perbedaan pendapat, apalagi dalam hal ini, sebetulnya hal yang sangat lumrah perbedaan pendapat itu. Kunci utama dari ada perbedaan pendapat adalah solusinya segera belajar untuk pendapat-pendapat yang berbeda itu. Mengapa ada yang membolehkan, mengapa ada yang tidak. Kalau semangatnya ada perbedaan pendapat itu, jawabannya adalah belajar. Nanti kita bisa tahu, oh ini kenapa tidak mengizinkan direnggangkan, oh ini pegangannya. Kenapa ini mengizinkan, oh ini pegangannya. Karena kita sudah tahu ini dalilnya, kita tinggal milih yang apa yang paling kita yakini dan hormati pilihan orang lain. Begitu. Karena situasi darurat ini tidak bisa semudah kita berpikir dan bertindak tanpa keilmuan yang memadai. Gitu. Tidak ada masalah dengan perbedaan pendapat. Yang bermasalah itu biasanya tidak dengan ilmu atau sibuk menyalahkan yang lain. Nah, dalam konteks ini, apa sebetulnya hikmah yang bisa dipetik dari umat Islam dari sepanjang perjalanan kemarin? Selama beberapa minggu tidak bisa mengikuti ibadah Jumat di masjid. Kemudian Ramadan dilalui juga dengan situasi pandemi COVID-19. Bahkan Idul Fitri yang biasanya membiar begitu, kali ini harus dilalui juga dalam situasi yang berbeda sama sekali dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Sebetulnya jawabannya tidak terlalu rumit kalau kita mengacu kepada sabda Rasulullah. Beliau bersabda begini, أَجَبَنْ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّا أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرِ Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya baik. وَلَيْسَدْظَلِقْ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ Dan tidak ada yang demikian itu kecuali orang yang punya iman. إِنَّا أَصَبَةُ سَرَّوْ شَكَرْ Kalau dia diberikan karunia, dia bersyukur, فَقَنَا خَيْرُولَهُ Itu baik baginya. وَإِذَا أَصَبَةُ دَرَّعُ Dan ketika ditimpa kemudaratan, musibah, ujian, dia bersabar, فَقَنَا خَيْرُولَهُ Itu baik baginya. Jadi sebetulnya wabah ini baik-baik saja kalau kita menyikapinya dengan tepat, dengan benar. Tapi kalau lebah, walaupun berada di tempat sampah, dia bunga saja yang dicari. Dan hasilnya juga beda. Lalat menghasilkan penyakit, lebah menghasilkan madu. Nah orang beriman itu yang dilihat itu hikmah, kebaikan, manfaat, sambil kita sikapnya dengan tepat. Salah satu hikmahnya ya, dengan adanya wabah ini kita bisa tahu bahwa Islam sudah sangat siap dengan aturan ibadah di kalawabah. Yang sebetulnya kalau hari-hari biasa kita tidak tahu tentang bagaimana sholat di rumah, bagaimana Jumatan di rumah, bagaimana kita taraweh di rumah. Tetapi dengan ada wabah, oh ternyata kita tahu bahwa dalam situasi begini itu ada hukum-hukum, ada aturan yang bisa menjadi solusi. Jadi kalau misalkan daerah kita daerah merah, lalu majlis ulama mengatakan ada fatwanya, pemerintah menunjukkan daerah merah, kita sholat di rumah sama sekali tidak ada ruginya. Niat ke masjid sudah jadi pahala. Kita biasa ke masjid, kemudian di rumah tetap dicatatkan pahala ke masjid walaupun di rumah. Kita mematuhi seruan majlis ulama berpahala. Kita mematuhi seruan ulil amri, kita berpahala. Kita menjauhi kemudaratan itu pun berpahala. Jadi luar biasa pahalanya. Kalau bertindaknya sesuai. Jadi tidak boleh emosional, tidak boleh karena saya ingin, saya ingin. Itu bagus, tetapi ada ilmunya. Kita bisa ngumpul di rumah, bisa belajar di rumah. Wah banyak sekali kebaikan dalam wabah ini kalau disikapi dengan niat dan cara yang baik. Orang tua juga bisa belajar lagi dan dekat dengan anak-anaknya. Hafalan-hafalan ayat Al-Quran karena dia harus menjadi imam. Wah banyak hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Lebih dekat dengan keluarga, bisa mengevaluasi kepemimpinannya, mengevaluasi kemampuannya. Kita bisa, luar biasa. Bagi orang yang beriman itu kejadian apapun, banyak hikmahnya. Termasuk ketika saat ini kita batal ya. Mati selama Indonesia batal untuk berangkat haji tahun ini. Ya, niat sudah sampai pahalanya. Nah, ikhtiar sudah dicatat dan ada pahalanya. Ridho menerima takdir tidak bisa berangkat, itu pun pahala yang besar. Ridho kepada takdir itu luar biasa tuh. Paman Trodia, palahu ridho. Barang siapa yang ridho, kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Bisa jadi yang tidak berangkat ini lebih hebat pahalanya daripada yang berangkat, tapi tidak mendapatkan ujian. Bukan biasa yang diuji teriang dapat poin. Nah, intinya menyikapi hal-hal seperti ini kan harus tadi sampaikan Khusnuzon berperasa kebaik terhadap siapapun, lalu sabar menerima takdir ini, berikhtiar terus untuk memperbaiki diri. Oh, bersyukur ya? Bersyukur bahwa? Oh, banyak hikmahnya. Banyak hikmahnya. Punya kesempatan yang sangat banyak untuk merenung evaluasi diri. Punya kesempatan yang banyak untuk memperbaiki diri. Ya, bisa, oh luar biasa ini. Sebetulnya antara musibah dengan karunia itu tidak sebanding. Lebih banyak karunia. Seperti orang hilang dompet, coba sabar atau syukur? Hilang dompet. Ya, ya, ya. Hilang dompet ya? Ya. Sabar kan? Nah, sabar itu kalau ingat dompetnya yang hilang. Tapi kalau dia ingat celana, baju, dan sebagainya yang nggak hilang, harusnya syukur. Untung yang hilang cuma dompetnya aja. Coba kalau dia yang diculik, dia yang hilang, kan cilaka, ya kan? Ya, ya. Coba kalau dihina, sabar atau syukur? Ya, ya, ya. Syukur ya. Kalau dihina, sabar atau syukur? Dihina, sabar gitu kan? Tetap sabar gitu. Besar syukurnya, karena penghinaan orang kepada kita lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang asli, yang tidak diketahui orang lain. Paling juga, hey, kamu orang banyak omong, disebut begitu, dia tidak tahu kita banyak dosa, banyak cicilan, banyak hutang, banyak orang, banyak ketombe, banyak keburukan lain yang tidak diketahui orang. Dan penghinaan orang itu cetek sekali dibanding kehinaan kita yang asli. Jadi kalau banyak yang mengatakan bahwa kalau kita dihina, kita harus bersabar. Kalau kita merima musibah, kita bersabar. Maka sebetulnya ada logika baru yang perlu kita kembangkan, bahwa sebetulnya bukan hanya sabar, tapi bersyukur terutama. Iya, karena dibalik penghinaan itu banyak sekali. Misalnya ada orang yang marah kepada kita, menghina di depan orang. Kita harus syukur bukan kita yang jadi dia. Kita harus syukur kita dapat pelajaran. Betapa orang bersikap buruk itu sangat menyakitkan, sehingga kita tidak melakukan hal yang sama. Kita harus syukur ada sarana evaluasi. Jangan-jangan saya dimarah orang karena saya suka memarahi orang seperti ini. Inilah rasanya, malunya. Kita syukur. Kita syukur punya latihan untuk bersabar. Latihan memaafkan. Latihan membalas keburukan dengan kebaikan. Oh, kan begitu. Tapi kalau orang yang tidak punya iman, tidak bisa kesana maunya berantem saja. Nah, ini kaitannya dengan berantem. Ini kan beberapa kali, beberapa saat kita berada dalam situasi politik yang pembelahan lah. Ada sebagian mengatakan ada pembelahan. Termasuk ini juga menimpa kalangan umat Islam. Nah, residunya, efeknya masih dirasakan dalam situasi apapun. Bahkan beberapa kalangan melihat bahwa ada ketika wabah pandemi ini yang berusaha menghidup-hidupkan kembali hal-hal semacam itulah. Dengan informasi yang salah, dengan gambar yang sinis, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana menata umat dalam situasi seperti ini dalam konteks tadi, bersyukur, dan seterusnya tadi? Ya, kalau umat sudah paham bahwa yang menaklirkan pangkat jabatan itu adalah Allah. Kita itu hanya punya tiga niat. Satu, dicatat. Dua, ikhtiar dengan cara yang benar dicatat. Dan yang ketiga, pasrah ke Allah dengan tawakal. Udah selesai. Nah, kemarin mau pembelum, udah pasang niat siapa, pilihan yang saya yakin akan saya pilih. Dah, lalu kita ikhtiar memilih dengan cara yang benar sudah. Selebihnya pasrahkan ke Allah. Karena yang menentukan takdir itu Allah. Coba surat Ali Imran ayat 26 ya. Tuk til mul kamantasyah wa tangji ul mul kamim mantasyah. Engkau berikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki. Watu'izu mantasyah, watu'zillu mantasyah. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, di tanganmu lah segala kebajikan, inna ka'ala kulisyein kodir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi yang menentukan siapa yang jadi presiden, jadi ini Allah hakikatnya. Tapi kan ketentuan takdir memiliki jabatan, tidak serta-merta takdir diberi kemuliaan. Siapapun, jabatan apapun. Kalau dia menggunakan jabatannya dengan niat yang benar, cara yang benar, sehingga manfaat, barulah nanti dipasangkan takdir kemuliaan. Tapi kalau seseorang ditakdirkan memiliki jabatan, niatnya salah, caranya salah, nanti ditempelkanlah kehinaan. Jadi kita tugas, kita sudah selesai, niat sudah, ikhtiar sudah, pasrahkan dan Allah tetapkan, itu sudah selesai. Tinggal kita berkarya saja. Ini cuma episode, ya. Episode dari rangkaian kehidupan, gitu ya? Iya, sudah. Pak Prabowo saja sudah jadi menterinya, ngapain kita berantem-rantem buang waktu. Jadi yang membuat jadi masalah itu bukan perbedaannya, yang jadi masalah itu sikap yang kurang bijaksananya, emosional. Cara menyikapi perbedaan itu ya? Iya, padahal perbedaan sudah sunatulullah. Kita saja hadir karena ibu bapak beda. Manusia itu ada tuh karena perbedaan. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Nah, konteks, dalam konteks perbedaan ini, kan kita menyaksikan sebagian kecil, umat Islam masih saja susah menerima perbedaan ini sebagai sebuah peniscayaan. Termasuk perbedaan ketika situasi sebelum pandemi dan perbedaan sekarang dalam masa transisi menuju pasca pandemi. Nah, apa yang perlu tekankan kepada umat Islam saat ini dalam konteks menghadapi bagaimana mengelola perbedaan? Iya, jadi kalau ada masalah, yang pertama kita pikirkan, kalau kami sih suka di pesantin mengambil rumusnya adalah tiga semangat. Pertama, semangat yang harus ditanamkan, semangat bersaudara. Kita ini tidak dengan musuh, kita ini saudara. Ya, apa ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa, ada saudara sekemanusiaan. Kita ini beda-beda juga tetap saja dalam ikatan persaudaraan. Beda naluri bersaudara dengan naluri dengan musuh. Nah, jadi walaupun ada beda-beda, ini saudara kita ini nih. Jadi tiga semangat, ya. Ya, yang kedua semangat, solusi. Pertanyaannya, ini kita ngobrol-ngobrol gini, kita jadi solusi atau nambah masalah. Nah, kita berbuat sesuatu, saya itu bagian dari solusi atau bagian dari masalah. Ini ada perbedaan. Nah, kita hadir, mau apa nih? Kita bagian dari mengobarkan masalah atau bagian dari solusi. Penting sekali itu, ya. Karena ada orang yang ikut mempermasalahkan masalah sehingga jadi masalah baru. Selalu kita pikirkan, saya harus bagian dari solusi. Dan yang ketiga, kalau menghadapi konflik itu, harus kita upayakan semangat sukses bersama. Jadi jangan sampai belah bambu, mengangkat satu, menginjek satu. Kalau bisa, kita semua merasa bahagia, sukses, walaupun mustahil semuanya akan merasa kesenangan yang sama. Tetapi, janganlah kita merasa sukses dengan menginjek yang lain. Kita sekuat tenaga sukses bersama. Jangan mempermalukan. Dalam perbedaan pendapat juga, kita cari titik yang membuat orang tidak harus merasa paling salah dan paling benar. Pijaksana lah. Ini AA sebagai sosok, ini kan sudah dikenal oleh berbagai kalangan lah di Indonesia, berada dalam posisi yang selalu tengah, di tengah, kemudian menyejukkan, dan seterusnya. Siapa sih sebetulnya yang AA, terutama AA tiru gitu ya, dalam menghadapi hal semacam ini, sehingga dalam situasi apapun, AA kelihatannya bisa tenang, bisa ini, itu apa? Siapa? Ya jelas, saya sih meniru Rasulullah SAW. Itu saya telah belajar, terus bagaimana sih Rasulullah, dan tidak bisa dipungkiri, saya melihat bagaimana guru saya bersikap. Guru ini mantap aja, kalau dalam bahasa Islam itu ada empat sifat, Hayin, Layin, Korid, Sahal. Hayin ini orang yang mantap, ajak, teduh, dan meneduhkan, tenang, dan menenangkan, karena beliau sangat bisa mengendalikan emosinya, pikirannya, perasaannya. Hayin. Yang kedua, Layin. Layin itu orang yang sangat sopan, santun, dan sangat penyayang kepada yang lain. Sehingga tidak ada arogansi, kata-kata kasar, kotor, karena memang inilah yang disebutkan, Biman Tuharramu Alaihinnar. Ada empat sifat, orang yang diharamkan, tersentuh api neraka. Satu, Hayin, yang tenang, teduh dan meneduhkan, tidak gerasa gerusu, tidak labil, tidak emosional. Yang kedua, sangat sopan, santun, buah dari kasih sayang. Yang ketiga, Korib. Korib itu artinya dekat dengan siapapun, karena kerendahan hati. Jadi orang yang diharamkan, tersentuh api neraka itu, orangnya itu akrab, hangat dengan siapapun, karena rendah hati, tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan yang keempat, Sahol. Yaitu orang yang senang sekali membuat urusan itu, jadi proporsional, memudahkan urusan. Tidak memperumi, tidak mendramatisir, tidak membuat ribet, tidak membuat, jadi lebih kacau, tapi justru membuat masalah itu terure, menjadi lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih solutif. Nah inilah yang dicontohkan Rasulullah, dan saya lihat juga pada guru saya, seperti itu. Beberapa guru atau, atau sosok-sosok tertentu saja, terutama? Ya, ada beberapa guru. Kalau boleh menyebut nama, siapa saja itu? Guru saya tidak suka, kalau namanya disebut. Salah satu kehebatan guru saya itu adalah, tidak ada perlunya orang mengenal. saya yang penting, AA dapat manfaat, dan AA bisa menjadi lebih baik. Jadi, ini luar biasa bisa, mudah-mudahan bisa sangat menginspirasi, Sobat Medkom dalam situasi seperti ini ya. Karena, Ya, guru saya mengajari saya 14 tahun. 15 tahun. Saya pulsa 50 ribu saja tidak mau. pada beliau hari-harinya terus memikirkan, mendoakan, dan mendidik saya tanpa kenal Allah. Luar biasa. Sampai saat ini masih sehat ya? Mbahnya sudah wafat, tinggal satu lagi juga, ya, Masya Allah. Dan tidak, dengan satu syarat, tidak perlu disebutkanlah nama saya, katanya. Untuk apa? Tidak ada perlunya orang lain tahu, yang penting, AA bisa mendapat hikmah dan berubah. Nah, butuh berapa waktu bagi AA, terutama untuk bisa menjadi, kira-kira menghadapi situasi dengan tenang, dengan tadi, dengan empat sikap tadi itu, AA. Ya, teruslah, ini juga belum seperti teori tadi ya, saya hanya baru punya target saja, dan berusaha. Selamanya latihan ini sampai meninggal. Ya, tetapi setidak-tidaknya kan ketika, umat misalnya ketika sedang ricu, sedang situasi begini, kan banyak kalangan menilai AA ini bisa masuk ke segala lini. Ini kita tanpa bicara preferensi, karena preferensi itu bukan sah bagi-bagi tiap-tiap orang. Dan gerungan sah. Tapi kan AA bisa welcome, bisa menerima siapapun. Di satu sisi ada beberapa kalangan yang sangat susah menerima seperti ini. Itu pelatihannya bagaimana? Enggak, saya tidak berpikir diri saya ini penting, tidak kepikir itu, sama sekali tidak. Atau diri saya ini bisa menjadi solusi, juga tidak kepikir. Atau harus terkenal, enggak ada, enggak ada, itu tidak ada dalam pikiran. Cuma ingin saja bisa berbuat sesuatu kecil-kecilan, tapi entah mengapa, tiba-tiba jadi viral, tiba-tiba ada apalah seperti itu. Jadi itu di luar, di luar, di luar sebuah saya strategi, ingin jadi penengah bangsa. Enggak, sama sekali. Enggak, saya sederhana saja. Pokoknya hidup saya sekali sebentar, ingin ada manfaat dengan 3M. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai saat ini. Sudah, sederhana saja begitu. Tapi posisi ini, kata orang jadi begini-begitu, itu bukan rencana dan bukan keinginan. Rencana saya sih, PDLT namanya, kalau di pesan, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik, lillahi ta'ala. Sudah, sederhana saja gitu, tiap waktu, perbaiki diri, lakukan yang terbaik, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Nah, gitu saja, enggak ada kesibukan lain-lain. Sekarang kan, kita sedang diminta, diajak, kembali lagi tadi, untuk beradaptasi dengan kelaziman baru, beradaptasi dengan kenormalan baru, ada yang menyebut seperti itu. Apa sebetulnya yang harus pertama kali, paling ditata dalam menghadapi kelaziman baru ini? Ya, bagi AA ya, new normal ini, normal baru ini satu adalah, zaman sekarang harus diawali dengan normal, new normal, yakin kepada Allah. Karena wabah ini Allah sudah memperlihatkan tanda-tandanya, kekuasaannya mana sekarang yang bisa melawan kekuasaan Allah ini. Benar, negara terhebat, babak belur, teknologi, kepintaran, kekayaan, kecanggihan, enggak ada apa-apanya. Semua sekarang ini rontok. Jadi, kalau tidak berhasil mengenal Allah, dengan adanya wabah ini, dia gagal menyikapi wabah ini dengan baik. Karena tujuan utama dari adanya wabah ini, mengenal kekuasaan Allah. Kalau hanya mengenal virus saja sampai sekarang, enggak bisa terkendali begini, ya kan? Dengan segala kepintaran. Harusnya, oh ya Allah, kami sekarang semakin yakin padamu. New normal itu adalah normal dengan keyakinan. Ini awal. Dari sinilah lahirnya. Syukur, sabar, ikhlas, ridho, semua akhlak baik, ketenangan lahir dari keyakinan. Yang kedua, dengan new normal ini, kita jadi sadar nih, kita tuh makhluk hamba yang lemah, yang bodoh, yang tidak mengerit. Terbukti sampai sekarang, semua profesor terpintar tuh, nyari vaksin tuh, memerlukan setahun, dua tahun. Bahkan tadi dalam dialog dengan ketua IDI tuh, nah perilaku virus ini aja, belum bisa terlacak dengan baik. Bagaimana dia begitu pintar, mengecoh dan beradaptasi? Kita harusnya mulai mengakui. Makanya, era new normal adalah era kerendahan hati, merunduk, lebih tawadu, tidak ada arogansi, tidak ada petantang-petenteng. Ini new normal yang bagus. Menjadi kehidupan yang lebih humble. Yang ketiga, dalam new normal ini seharusnya sadar bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Harus dengan kebersamaan. Jadi, kita lebih menyukai kekompakan, lebih menyukai kerjasama, karena memang tidak bisa selesai. Pemerintah tanpa rakyat patuh tidak bisa, rakyat tanpa aturan yang jelas, yang kredibel juga susah. Ini adalah jaman kekompakan, harusnya menyadari bahwa kita itu hanya dengan kerjasama bisa menyelesaikan. Yang keempat, new normal ini adalah normal dalam kepedulian yang lebih lagi. Jadi, kita tidak bisa sekarang enak makan sendiri dan membiarkan kiri kanan lapar. Kalau tidak, mereka jadi masalah juga suatu saat. Jadi ini adalah era kepedulian. Para dokter ada di baris depan, tidak ada APD, kita peduli, tetangga lapar, kita peduli, saling memberikan. Ini akan membuat normal yang sangat berkualitas. yaitu zaman peduli dan yang terakhir adalah era kedisiplinan. Tanpa disiplin tidak bisa. Disiplin ibadah, disiplin protokol kesehatan, disiplin dalam berkarya dalam situasi sulit, tetap. Tanpa kedisiplinan tidak bisa. kurang lebih itulah yang saya dapat pahami, new era untuk era keyakinan, era kerendahan hati, era kekompakan, era kepedulian, dan era kedisiplinan. Ya, subhanallah itu sebuah rangkuman yang sangat komprehensif itu, A.A. bagi umat Islam. Karena itu nanti kan yang menjadi fondasinya. Sekarang ini yang terakhir, Sobat Medkom sangat berharap, A.A. mungkin menyampaikan doa terbaiknya, kita saat ini yang mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Medkom bersama-sama, agar kita aminkan bersama-sama, agar kita bisa lalui semua ini dengan selamat, dan dengan tadi syukur, lalu syukur, nikmat. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha dekat, wa idha sa'ala ka'ibadi an-ni fa'inni khurid. Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakan aku adalah dekat. Aku kabulkan orang-orang yang bermohon kepadaku. Dalam surat Al-Hadid ayat 4, wahuwa ma'akum a'inama kuntum wallahu bima ta'amaluna bashir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan, termasuk apa yang kita lakukan sekarang ini. Dialah yang maha dekat, yang maha mendengar. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ani. Alhamdulillah, ya Allah. Wahai yang maha kuasa atas segalanya. Wahai yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Berkahi pertemuan ini, ya Allah. Ya Rabb, sekiranya musibah ini datang, karena dosa-dosa kami, kami mohon kepada ampuni kami, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni sekelam apapun, ya Allah. Masa lalu kami sehitam apapun perjalanan hidup ini. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan, wa taubatan qabla'al maut, wa rahmatan inda'al maut, wa magkiratan ba'da'al maut. Ya Allah, bimbing kami agar bisa taubat nasuhah. Berikan kepada kami ampunan, ya Allah. Wa taubatan qabla'al maut sebelum ajal tiba, wa rahmatan inda'al maut, turunkan kasih sayangmu ketika ajal tiba. Dan berikan ampunanmu yang tiada bertepi sesudah ajal tiba. Allahumma huwin alayna fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka khusnal khatima, wa ni'audu bika min su'il khatima. Ya Allah, lindungi kami dari wabah ini. Kami mohon, angkat wabah ini, ya Allah. Mudah bagimu. Segalanya adalah ciptaanmu, milikmu, dalam kekuasaanmu. Gantikan wabah ini dengan kau turunkan hidayah taufiqmu, ya Allah. Curahkan rahmatmu, ya Allah. Agar kami semakin yakin padamu, semakin patuh padamu, semakin maslahat bagi hamba-hamba. Rabbana atina min ladunka rahmahu hayilana min amrina rasyada. Rabbana atina fi dunya hasana. Wa fil akhirati hasana tawakina azabanna. Amin. Ya Allah, ya Rabbil Alhamdulillah. Amin. Allah maha mendengar. Mudah-mudahan selain diampuni, dirahmati, wabah ini pun diangkat dari kita semua dan diganti dengan nikmat iman, nikmat amal soleh. Terima kasih ini. Amin. Amin. Terima kasih. Kami sangat berterima kasih, Agim. Dan ini mudah-mudahan semakin menguatkan kita semuanya, menguatkan hati kita, menguatkan tekad kita, dan menguatkan aksi kita, menguatkan ibadah kita semuanya, sehingga kita bisa melalui semuanya dengan tadi, dengan tidak hanya selamat, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih baik, mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih, Agim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sudah bisa melalui 30 menit lebih sedikit ini, Agim. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Medkom, baru saja kita saksikan, tidak hanya ajakan saran, kemudian juga sharing dari Aagim, tapi juga doa, yang boleh jadi doa ini akan menguatkan kita semuanya. Tentu kita bisa berharap bangsa ini, umat ini akan segera melalui, bisa melalui pandemi ini dengan selamat. Nah, jangan lupa, senantiasa like, subscribe, kemudian share, komen video-video kami, baik di Youtube, di Facebook, maupun juga di medkom.id. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi jangan khawatir, kita akan jumpa lagi di sempatan yang lain, dengan tema yang lain, dengan tema boleh jadi yang sama, tapi dengan angle yang lain, dengan sosok-sosok yang lain pula. Saya Abdul Qahar, mohon pamit, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.